Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku mau berbagi tutorial cara mengirim pulsa Maxis dari Malaysia ke Indonesia Buat kalian yang ada keluarga di Indonesia, kalian boleh mengirim pulsa dari Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan kartu Maxis Oke, tapi sebelumnya itu, aku mau mengisi pulsa dulu Karena kalau kita tidak isi pulsa, kita tidak dapat mengirim pulsa Karena harus ada pulsa dulu, baru dapat kita kirim Oke, mohon tunggu sebentar, karena ini aku mau isi pulsa dulu Baru boleh kirim pulsa ke Indonesia Oke, diisi saja sesuai cara mengisi pulsa Ini itu kita tekan bintang, satu-satu bintang Baru tambahkan 16 kode digit atau kode pulsa Oke, sudah berhasil RM10 Tambah nilai sudah berhasil, RM10 Jadi sekarang kita tinggal mengirim ke Indonesia Oke, untuk cara mengirim pulsa ke Indonesia Kalian masuk saja di aplikasi message yang ada di Android kalian Yaitu aplikasi pesan Kalian klik saja pesannya Karena kita kirim melalui pesan Sebelum itu, aku cek pulsa dulu berapa Nah, di sini pulsa aku ada RM13 Nah, jadi aku mau kirim pulsa ke Indonesia RM10 Dengan nilai total 25.000 rupiah Oke Nah, kita masuk saja di aplikasi SMS Klik SMS Baru Nomor yang mau dikirimi pesannya itu Kita harus mengetik nomor 27007 Nah, jadi nomor operator yang kita mau kirimin SMS Yaitu 27007 Oke, teman-teman harus diingat Yaitu nomornya 27007 Dengan kita cara mengetik pulsa Lalu kirim ke nomor 27007 Oke, kita klik saja Kita kirim Kita mengirim SMS Dengan cara mengetik pulsa Kirim ke 27007 Kita tunggu saja belasannya Nah, di sini sudah ada belasan Yaitu masukkan nomor ponsel Indonesia yang Anda 7 Contoh 62XXX Jadi, kita memasukkan nomor Indonesia yang kita mau 7 Yang kita mau isikan pulsa Dengan mengetik 62 dengan nomor telepon Contoh nomor telepon yang aku mau kirimin pulsa Yaitu seperti ini 62 Jadi, ingat ya Kita harus memasukkan kode negara Yaitu 62 Terus nomor telepon 082 Tapi kosongnya kita hilangin Jadi, aku tulis 62 82 196 52 58 95 Oke Lalu kita kirim Oke, sudah terkirim Kita tunggu saja belasannya Nah, di sini sudah ada belasannya Yaitu tidak termasuk cukai Perkhidmatan Pilih pulsa Nah, di sini kita disuruh untuk memilih pulsa Sesuai dengan pulsa yang kita mau kirim Di sini ada nomor 1 Yaitu 5000 Dengan nilai RM 3.50 Duit Malaysia Terus nomor 2 RP 10.000 Dengan nilai RM 5.50 Terus nomor 3 RP 25.000 Dengan nilai RM 10.000 Nomor 4 RP 50.000 Dengan nilai RM 19.50 Terus nomor 5 RP 100.000 Dengan nilai RM 39.000 Nah, berhubung di sini Karena aku cuma punya pulsa 13.000 13 ringgit tadi Jadi, di sini nanti aku mau memilih Nomor 3 Yaitu pulsa 25.000 Oke, teman-teman Bisa lihat ya Di sini kita punya pilihan Nah, kalau kalian mau kirim pulsa RM 50.000 Kalian keti aja nomor 4 Terus kalau mau pulsa 100.000 Keti aja yang nomor 5 Oke, karena di sini pulsa aku Cuma 13 ringgit Jadi, kalau aku mau pilih pulsa 100 Atau RM 50.000 Berarti nggak cukup Jadi, aku mau pilih yang nomor 3 saja Sesuai dengan pulsa yang aku pilih Yaitu RP 25.000 Dengan nilai RM 10 ringgit Nah, jadi aku ketik nomor 3 Oke, sambil kita nunggu balasan Nah, itu sudah ada balasannya Anda pilih pulsa RP 25.000 Dengan nomor HP 6282196 525895RM 10 ringgit Akan dipotong dari pulsa hotlink Nah, jadi pulsa aku tadi Yang 13 ringgit Itu 10 ringgit dipotong Dengan Untuk pengiriman ke Indonesia Dengan nilai RP 25.000 Nah, jadi kita tekan 1 Untuk konfirmasi Oke, kita tekan nomor 1 Lalu kirim Untuk konfirmasi Sambil kita tunggu belasan Nah, disini sudah ada belasannya Permintaan Anda sedang diproses Nah, itu ada belasan lagi Permintaan berhasil Pulsa RP 25K Dikirim ke 6282196 525895 Dipotong Dari pulsa hotlink Anda RM 10 ringgit Nah, jadi seperti itu teman-teman Caranya gampang saja Jadi, kita dipilih Kalian mau pilih pulsa berapa Disini semua ada petunjuknya Yang penting diingat Yaitu Nomor yang kita mau kirimin operator Yaitu 27007 Seperti yang ada di atas Ke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Di-like Di-comment Dan di-subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax